Putri Ular Sumatra Utara Adek-adekku yang manis Ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara Seperti biasanya Sebelum kita melanjutkan Kisah ini Marilah kita bersama-sama Untuk dapat mengembangkan channel ini Dengan cara Like, share, subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan Video-video kita yang berikutnya Selamat menonton Alkisah Ada seorang putri yang Amat cantik Sayangnya dia sering mengucapkan Kata-kata yang sangat buruk Walau raja dan ratu Kerap menegurnya Sang putri tetap tak pernah Berubah Jika ada kejadian yang tidak menyenangkan Dengan mudahnya dia berkata buruk Lebih baik jadi orang buta Daripada harus memandangi Wajahmu yang cembrut terus Katanya suatu hari pada dayang istana Mendengar ucapan putrinya Ratu jadi khawatir Bagaimana jika kau benar-benar buta nantinya Tanya ratu dengan cemas Putri tak pernah peduli Dari hari ke hari Putri semakin sering berkata buruk Suatu hari Datanglah raja muda dari negeri seberang Dia hantra melamar putri untuk dijadikan permaisuri Tentu saja putri senang Apalagi raja muda itu juga sangat tampan Pesta pernikahan akan dilaksanakan bulan depan Putri ingin tampil cantik pada hari pernikahannya Untuk itu dia rajin merawat diri Tiap hari dia mandi di danau kecil di belakang istana Air mandinya dicampur dengan aneka bunga Dengan dibantu dayang-dayangnya Putri bisa mandi tiga kali dalam sehari Suatu sore Seperti biasanya putri mau mulai mandi Tiba-tiba ada seekor burung melintas cepat di atas kepalanya Karena terkejut Putri pun berteriak sambil mendongak Tak disangka Burung itu malah mematuk hidungnya Putri tak sempat menghindar Darah pun berceceran dari hidungnya Aduh, aduh hidungku Teriak putri sambil memegang hidungnya yang berdarah Putri pun menangis dan kembali ke kamarnya Putri terseduh-seduh Dia merasa kecewa karena tak bisa menjaga kecantikannya Mana mau raja muda itu menikahi wanita berhidung buruk begini Isaknya Ratu tersenyum mendengar ucapan putri Jangan khawatir Jika sang raja muda memang mencintaimu Luka kecil ini pasti tak jadi masalah Kata ratu Luka kecil Ini bukan luka kecil bu Luka ini pasti membekasan berwarna hitam Teriak putri sambil marah-marah Setelah terdiam Tiba-tiba putri berkata Barangkali lebih enak menjadi ular Kulitnya tebal dan bersisik Luka sedikit pasti tak akan kelihatan Sebelum ratu sempat menjawab Tiba-tiba langit bergemuruh Ratu dan putri ketakutan Mereka saling berpelukan Anakku Apa yang terjadi padamu? Teriak ratu sangat panik Ternyata putri berubah menjadi ular besar Dengan kulit kasar dan bersisik Persis seperti apa yang diharapkan olehnya Ratu pun menangis Dia menyesali perkataan putrinya Yang diucapkan secara sembronat Anakku Bukankah sudah bulang kali Ibu katakan kepadamu Untuk menjaga ucapanmu Isaknya sedih Ular itu tak bisa menjawab Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Sambil mendesis Namun Sang ular menentikan air mata Tanda bahwa dia sangat menyesal Raja yang mengetahui kecedem ini Juga tak mampu berbuat apa-apa Akhirnya Putri yang telah menjadi ular itu Tinggal di halaman belakang istana Dia lebih senang tinggal di halaman bebas Sekarang Semua orang memanggilnya putri ular Sampai jumpa di halaman belakang Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di halaman belakang